Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Ikuti terus prosesnya ya guys Abis ini kita langsung kerjain Untuk bagian upside down Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Terus, nah ini swingarm nya Swingarm nya kita pakai original nya Yamaha New Fiction Hanya di custom di bagian sprawling atau conrot nya Ori nya Scorpio ya Jadi tetap pakai bawaannya Scorpio Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini disini guys ini bagian cakran belakang dudukannya sudah dipasang original nissin kita pakai kapasitas swingarm nya kita masukkan band 140 pelek 4,5 inch itu bisa dilihat bagian conrotnya bagian depan pun nah sudah kita custom bracketnya terus baut-bautnya juga sudah kita pasang tinggal nanti dikondisikan lagi lah sparkboard juga kan belum nih breket tinggal breket ini breket apa lampu di pengereman kopling set sudah terpasang semua bagian akhir nih setelah kunci kontak terpasang dudukan lampu speedometer yang masih original speedonya bertahan itu yang akan kita rakit nah ini bisa dilihat nih breket lampu sudah dipasang jadi dudukannya sudah kita buat terus ini juga mau dibuatkan visor karena speedometernya besar banget jadi kalau enggak dipakai visor agak gimana gitu ya tinggal lanjutnya Alhamdulillah nih sudah siap di tahap finishing jadi breket-breket pengereman sudah sudah terpasang semua sparkboard juga sudah kita pasang tinggal di bagian ini standar 2 dan standar satunya lagi dirapikan juga pengereman sudah terpasang semua tuh rapih tinggal finishing aja tahap finishing di sini kita ada beberapa part yang bener-bener yang kita buat detail kayak misalnya visornya kita kita cat ulang dulu terus di bagian apa namanya part-part kecil modifnya kayak handgrip terus di bagian kenalpot baut-baut kita bener-bener maksimalin nah ini jok juga jok juga sudah kulitnya sudah kita ganti custom di bagian belakang teman-teman bisa lihat ini salah lihat tampak fullnya nih Oh udah mulai kelihatan ya hamdulillah guys udah kita selesaikan project Yamaha Superview ini ini menurut gua salah satu motor yang biasanya dibuat jadi custom biasanya ini yang namanya tanki-tanki nih jok rangka habis semua nih sama bengkel-bengkel asem tapi ini momen yang cukup langka nih guys karena masuk ke workshop kita kita memang kita bukan spesialis custom ya kita hanya spesialis dibidang kaki-kaki di bagian kaki-kaki untuk modifnya jadi omnya lebih memilih mempertahankan bodi originalnya si Yamaha Scorpio ini karena memang ada dia ini versi yang limited edition versi terakhir dari Yamaha Scorpio keluarannya hanya kita juga upgrade di bagian kaki-kaki di bagian pengereman dan di bagian lampu depan lampu depannya sudah pakai daymaker ukuran 7 inch terus ganti lampu sen pengereman nah kita akan review satu persatu partnya nih guys apa aja yang udah diganti sama tim 902 garage dari depan dulu nih dari depan kita sudah pasang upset down upset down aftermarket 51 mm diameternya terus Om Sandy yang punya motor nih yang punya Scorpio dia mau diganti stangnya fatbar jadi sekalian deh kita ganti racernya pakai KLXBF stangnya pakai fatbar proteper terus di bagian kemudi juga Master Ram handle coupling semua sudah kita ganti pakai aftermarket pakai KTC teman-teman bisa lihat di sini Master Ram nya sudah yang radial KTC kita co-up A105 sama tipenya spion circuit kita pasang di sini juga nah ini handle coupling dari KTC juga jadi satu set biar matching spion handgrip nya juga sudah kita ganti selang rem selang rem sudah pakai yang racing bagian depan terus demaker tujuin demaker nya kita coba dulu testnya lain motornya juga masih seger segera banget saklarnya juga sudah kita rapikan jadi oh demaker tujuinnya bisa nyala lampu jauh di lampu senjanya witah jauh empat jauh empat dekat BIinnya oh demaker tujuin dipasang pulsed Dawn ini kita custom bracketnya jadi duduk dudukannya semua kita rubah dudukan speedometer juga kita rubah biar bisa masuk si headlamp nya dan bisa rapi sih itu guys dudukannya di custom total semua di bagian depan di bagian pengereman kita pasang kaliber ktc 4 piston custom bracket pasti ya terus pelek yang dipakai peleknya pakai aftermarket juga dari Rossi ukuran 3 inch bannya pakai Pirelli 110x70 jadi bannya pakai 110x70 velg 3 inch piringan 320 mm kaliber ktc 4 piston piringannya delkevick upside down sparkboard depan sudah ganti semua jadi total bagian depan sudah kita ganti guys bisa dilihat nektor kemudinya juga jadi lebih rapi tuh enak dilihat ya habis di bagian depan untuk di bagian ini ada yang kita rubah guys jadi di bagian tanking ada yang kita rubah hanya dipermanis di custom job jadi biar sedikit retro matching sama di bagian headlamp bagian lampu jadi kulit joknya kita ganti di custom terus di bagian belakang nah di bagian belakangnya menarik nih cukup menarik karena kita coba tidak memakai swingarm custom atau swingarm aftermarket kita pakai swingarm nya original Yamaha new fiction jadi eh si swingarm ini originalnya new fiction akhirnya karena pelek setnya juga basicnya dari new fiction pengaremannya juga kita pasang original Nissan basicnya dari new fiction nah yang jadi kesulitan sebenarnya bukan kesulitan tapi karena kita belum pernah menggarap spek kayak gini akhirnya sedikit berpikir di bagian pro-link guys nah di bagian pro-link ini nih tuh karena sistem-sistem linknya si Scorpio itu masih yang model lama ya Conrod ya jadi kalau pakai swingarm fiction itu kan sudah yang terbaru ya strollingnya itu yang sabit akhirnya kita custom di bagian situnya terus untuk pengrem belakang kita custom dudukannya di sini guys original Nissan di bagian belakang jadi monoshock sama linknya tetap bertahan kita ganti di sektor ini velg setnya pakai aftermarket dari Rossi ukuran 4,5 in bahannya 140 per 70 pakai Pirelli juga sama 140 per 70 pengeremannya Nissan gear setnya juga sudah kita naikin upgrade di belakang sih hanya penyesuaian di ngatur sektor inilah bosk arem juga haggernya kita pakai originalnya new fictionnya hanyalah ganti lampu shen aja yang LED full jadi peremajaan restorasi sedikit-sedikit mempertahankan original bodinya Scorpio jadi tampilannya tetap OM look tapi nya di bagian kaki-kaki sudah modern guys jadi itu yang membuat project satu ini cukup berkesan di kita karena memang jarang banget kita dapat bukan ini bisa dibilang dari selama buka bengkel gue baru yang ngegarap Scorpio baru dua unit kayaknya nih beda sama bengkel-bengkel custom ya karena memang bengkel custom ambil basic mesin sama rangkanya Scorpio buat di custom ini motor yang salah satu motor yang cukup tenar pada masa kejayaannya CC nya 225 persaingnya itu 3 review nih guys motor ini nih dulu nih nih dari sisi kiri nih guys bisa kelihatan temen bisa lihat nih Yamaha Scorpio yang sudah di-upgrade kaki-kakinya sudah diganti full kaki-kakinya tapi mempertahankan bodi originalnya eh swing AM nya nih bisa kelihatan dari sisi-sini tuh gear setnya juga sudah kita ganti yang baru pelet setnya bannya sudah modern jadinya memang salah satu bahan atau unit motor yang dijadikan buat custom atau buat bahan modif cukup menarik juga nih tinggal konsepnya aja sesuai selera sama onernya nah ini masih kesannya masih sporty sih bukan yang klasik auranya hanya yang membuat dia sedikit klasik di bagian headline jadi lampu bulat demaker 7 inch kita pasang sama di joknya joknya sudah kulitnya kita custom ada retro pakai MB tech tuh bisa dilihat terima kasih nih percayanya buat kita dari Om Sandy yang sudah mempercayakan kita untuk garap Scorpio nya mudah-mudahan puas dengan hasil seperti ini dan buat temen-temen yang mau modif langsung aja kontak di nomor WA atau langsung WA ke kita aja di deskripsi ada kita cantumin mudah-mudahan inspirasi modif di Yamaha Scorpio ini bisa menjadi contoh-contoh buat temen-temen modif dan di kita kita memang fokusnya di project total seperti ini ya guys jadi kalau misalnya Tom bisa enggak beli cakram belakangnya aja nah kalau kayak begitu mungkin kita akan hanya kasih unitnya aja jadi kalau total seperti ini konsep seperti ini bisa kita rakitkan jadi bener-bener kita pegang gitu semuanya dari nol dan budgetnya budgetnya juga memang cukup besar untuk jadi seperti ini lumayan bisa habis kurang lebih 20 juta kemarin terus eh kalau bicara di motor custom motor custom pasarannya nih Scorpio di atas 30 juta guys jadi 35-40 juta lah kurang lebih itu mungkin tinggal di custom bagian atasnya aja karena kaki-kakinya sudah jadi gitu nah ini hasilnya tapi karena Om Sandy nya masih mempertahankan originalnya jadi enggak enggak tahu deh nanti mau di customer atau enggak tapi udah bagus kalau menurut gua ini juga Oke terima kasih buat teman-teman video kali ini gua cukupin sampai di sini ya kita tunggu di next project nya mungkin sesuatu lagi motor lain lagi sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati